Intro Halo Sobat DB Setelah sekian lama nih kita ngambilin reaksi nih lewat media Youtube ini nih Akhirnya DB nih bikin konten lagi nih di Youtube nih Kangen gak? Gak sih ya kayaknya ya Cuman demi menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ini nih yang suka bertanya-tanya di TikTok, Instagram Youtube masih sering ada yang nanya gak sih? Masih ya Nah sekarang ini kita mau membuat komparasi lah Dompet ini Dompet tuh Ada tiga dari Voyage, Revolt, sama Sawyerheim Jadi konten itu kita bakal mengkomparasi ketiganya nih Gak ada yang lebih baik sebenernya ya Cuman ngebandingin aja lah Karena kebetulan sama nih bentuknya nih medium wallet ya kan Tuh Yaudah lah gak usah lama-lama mulai kali langsung ya Disini nih ada Voyage Rider Kayak gini nih bentuknya nih Warna natural nih Dia tuh di dalam boxnya ini nih Ada dua item nih Yang ini nih dompetnya yang pasti sama Apa nih namanya? Strap Strap Yang biasa ditaruh di sini lah ya Taruh di celana tuh Kebetulan bahannya kulit juga nih Gue sih sebenernya gak pengen terlalu kebalas spesifikasi teknisnya Kalo misalnya gue pegang nih hand fillnya Ini cukup solid ya buatnya ya Maksudnya kayak Apa ya? Gak lemes lah Kulitnya juga Mungkin sering pemakaian bakal lemes Cuma Ini sih build quality bagus banget Warnanya juga agak pinkis-pinkis gitu ya Kalo kata anak jaman sekarang ngomong ya Pinkis Sebenernya warnanya natural nih Dan menurut gue Gue yakin sih nih Sering pemakaian patinanya bakal cakep ya Karena Warna awalnya tuh Bagus ya Maksudnya gak pucat gitu Gak apa ya Gak kayak dompet-dompet natural biasanya Terus juga jahitannya nih Jahitan benang-benangnya nih Rapi banget Rapet lah Maksudnya kayak Gak ada benang-benang yang keluar-keluar Terus kalo misalnya kita lihat dalem nih Ini lumayan Spesie ya Kayak motor Honda Nih Helm-in nih kayaknya Soalnya banyak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada Total Lapan Terus disini juga ada nih Buat Narwes TNK Atau Kunci jam 8 UN Jadi ada dua nih Belakang Sepuluh Terus ini nih Buat naro Karcis Parkir Timezone Amadu Farn Gitu-gitulah Terus Yang gue suka juga nih Cukup aman lah ya Karena ada Ini nya nih Ada Ceklekannya Kalo kata orang Dulu Ada buttonnya Ya kan Ya ini Overall oke lah Dari gue Suka nih gue Revolt Industry Ini Ini namanya Heterodox Heterodox Kalo Melihat marketplace Ini yang paling Affordable ya Paling terjangkau Ya bisa dilihat sendiri Bentuknya paling unik Dibanding yang lain ya Paling gak konvensional lah Maksudnya kayak Garis desainnya tuh Khas Revolt banget tuh yang Dari namanya Heterodox ya kan Ya tajem-tajem Gitu lah Maksudnya Keren sih ini Inovasi Ini Waduh Jatuh bang Sorry 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 Pinggirin dulu kali ya Nah Ini kalo dibuka Ini juga banyak nih Slot kartunya nih Ada Satu Muat banyak kartu Ya karena kan Ini medium OLED juga ya Cuma yang gue Kurang suka nih Menurut selera gue adalah Ini nih Gak ada Tutupnya Gak kayak Voyage Ada Itunya kan Buttonnya Kalo ini kayak Tuh Jadi kayak Sandwich ya Gitu Kadar info tambahan nih Ini sama yang Voyage tadi tuh Pake kulit lokal ya Di Revolt juga Ini nih Dia juga ngasih Strapnya nih Jepang-Jepang gitu lah Keren sih Intinya ini yang Paling affordable Revolt ini Jadi Ini good choice lah Buat lo yang Pengen nyari Dompet yang ukurannya medium Ini dari Revolt ya Terus yang terakhir nih Kalo menurut Marketplace ini Yang paling mahal ya Ini dari Dompet dari Sawyer Ham Sawyer Ham yang Artikelnya Bandai Namanya Medium OLED juga Dari hand feelnya sih Gue suka sih nih Ini sih keliatan Keliatan kulit mahal ya Soalnya Katanya sih diimpor dari Itali nih Kulitnya Totti Sama Del Piero Gatau kulit apanya Kerennya nih Ini kayak denim nih Eh jeans Jeans Ada Laurel lift buttonnya nih Susah ya dibukanya Ya mengurangi fleksibilitas sih Cuma ya safety sih Harus begini tuh Tuh effort juga Kayak gini Tuh Cuma mungkin sering pemakaian Bakal lemas juga kulitnya Dan seperti weight juga Ini kulitnya tuh cukup Kaku ya Gak lemas-lemas banget Maksudnya agak rigid lah Jahitan benangnya Juga rapet-rapet Ya ini build qualitynya Oke banget lah Terlebih Sawyer Ham Kan udah terkenal ya Ini cukup banyak ya Ininya nih Banyak Partisi ya Ngomongnya ya Ya disini mungkin Bisa ditaruh coinnya Disini nih tuh Ya kan Ada tulisannya nih Handcraft by SCH Goods Made in Indonesia Tapi slot kartunya sih Kalau dilihat secara Sekilas nih Tidak terlalu banyak ya Cuman Satu Dua Tiga Empat Ada empat Dan agak kaku juga Ini kalau misalnya baru pake Hati-hati nih Terus disini juga ada slot lagi nih Bukan slot zero sih Terus disini juga Buat naruh duit nih Cukup Lega ya Tuh Ini juga sumbernya Sebenernya kulitnya Agak kaku Cuma Masih ini Masih Bisa diajak aerobik gini Maksudnya gak kaku-kaku banget lah Dan gue juga suka nih Dari SCH nih Feel kulit tuh Premium banget lah Dan juga Kayak Shinynya tuh Dapet lah ya Cuman nih bisa jadi opsi nih Buat lo yang pengen mencoba Pengalaman baru Menggunakan dompet Brand lokal Yang menggunakan kulit Infor ya Gue yakin Gak semua orang Memperhatikan Bita spesifikasi tuh Segitunya Jadi gue pengen Apa ya Pengen bahas dari POV Penggunaan Sehari-hari mungkin ya Dari Fleksibilitas sih Yang paling penting ya Sama fungsionalnya Kalo misalnya dari Voyage ini Menurut gue Dimensinya nih Agak gede ya Agak bulky gitu Kalo liat dari dimensi sih Agak Apa ya Sebenernya panjangnya sama Mungkin lebarnya Dan ketebalannya nih Yang paling gede sih ini Kalo menurut gue Kalo liat di secara kasat mata Agak sedikit effort lah Untuk Penggunaan sehari-hari Kayak Masuk gitu-gitu Cuma kan mungkin Sebagian orang Tidak seburu-buru itu kan Mungkin Orang ada yang duduk dulu Atau diri sebentar Terus ngeluarin dompet Gitu Ya menurut gue cukup oke lah Ini cukup oke Untuk penggunaan sehari-hari Dan juga Gampang juga Lepasnya Gak effort-effort banget Revolt Nah ini sebenernya Yang paling ringan sih Kalo gue pegang ya Mungkin ini sih Yang paling Gampang ya Dipake buat sehari-hari Maksudnya juga Paling Gak kecil sih Cuma di atas ketiga ini Ini yang paling Ringkas mungkin ya Bisa disebut Mungkin ini yang paling enak nih Kalo buat dipake sehari-hari ya Oke sih ini Suka gue Untuk kepraktisannya Nah ini nih mungkin Yang paling Tidak Friendly mungkin Untuk sebagian orang Pertama karena Ininya juga Agak effort juga ya kan Kayak ngancingin celana aja Kan susah ya Pas awal-awal ya Dan dompetnya juga berlaku Seperti itu Dan juga ini juga Gak ada Opsi buat Nambahin strap ini nih Ini beneran polos Jadi Ya kalo misalkan Lo pake Yaudah Harus ekstra hati-hati lah Maksudnya Kan ini kan dompet panjang ya Kalo duduk Suka agak nyembul keluar gitu Lo tuh harus Perhatiin hal-hal Kayak gitu juga Tapi Menurut gue Ini Dimensinya Paling pas sih Gak gede Juga gak kecil Pas banget Ketebalannya juga Tuh Tidak Tidak setebal Sorry Tuh Bisa diliat sendiri kan Terus kalo dari looks ya Dari ketiganya Jujur Gue paling suka Yang ini sih sebenernya Tapi kalo misalkan Dia ada Penutupnya kayak gini Enak sih Sebenernya gue Lebih suka banget Soalnya ini paling Apa ya Paling slim juga Masalahnya Paling Praktis juga dipakenya Jadi menurut gue Gue paling suka Revolt ya Ini udah dibahas juga Soal desain ya Karena ya ini Kayak dompek konvensional Yang ini juga Yang ini yang paling kuning Kita langsung ke Pembahasan terakhir ya Soal value for money Kalo di marketplace Ini lagi 1,5 Dengan lo mendapatkan Fitur sebanyak ini Dan juga Kulit Kualitas kulit yang Cukup premium ya Walaupun mau Kulit lokal Dan juga presentasi Khas Wits yang Sudah terkenal Ya ini cukup worth it sih Untuk dibeli ya Apalagi untuk lo yang Lagi nyari Medium wallet Tapi kalo misalkan lo Bener-bener Pemula banget Soal kulit Atau dompet Ini bisa ditengok nih Revolt Industry nih Karena ini yang paling Overable Kalo gak salah Di bawah 1 juta ya Kalo Kalo bisa dilihat Di marketplace aslinya gitu Ya Udah bisa dapet ini juga Dan juga Dengan Dompet yang unik Ya Ini Best bank for bucks sih Walaupun Kulitnya Tidak se-premium yang lain Dan ketiga Kalo misalnya lo Pengen beda sendiri Dan pengen Rasakan sensasi Kulit premium Bisa nengok kesini nih SJH Ya udah dijelasin Dari awal kan Kalo ini yang Paling premium lah Dari penggunaan bahannya Dan lainnya Ya di antara ketiga ini Semuanya bagus Sebenernya Support UMKM Dan local brand Kita merekomendasikan Ini semua nih Dompet ketiga ini The choice is yours bro Jadi gimana nih Menurut kalian nih Kalian tuh tertarik gak sih Sama dompet-dompet yang Gede gini nih Gak gede sih Medium lah Maksudnya bukan dompet yang Bifold gitu Dan dari antara ketiga ini Kalian paling suka yang mana nih Coba Lo pada Harus Komen di bawah Oke buat kalian semua Yang udah meluangkan waktu nih Buat Nonton video ini Gue ucapin Makasih banget Jangan lupa Buat komen Like dan subred Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya